Intro Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakra Walamala Masih bersama teman-teman dari Indonesia Fingerstyle Gitar Community Benar kan saya? Oke Ibu Mirsa kalau ada di rumah pengen tau gimana sih cara-caranya Teknik dasarnya seperti apa Apakah Fingerstyle ini hanya untuk orang yang bisa bermain gitar saja yang bisa memainkan? Enggak mesti Yang pokoknya yang minat yang mau pasti bisa Meskipun dia awam gak pernah pegang gitar sama sekali Mungkin kayak Kiki ya Ini kan gak seberapa bisa main alat musik nih Apalagi kalau gitar harus dengan pernah belajar tapi gagal Gitu loh Tapi memang untuk siapapun bisa Iya bisa Untuk usia paling muda di komunitas kalian Berapa Arnold yang mengikuti komunitas Indonesian Fingerstyle? SMP kelas 3 SMP kelas 3 itu sudah bisa bergabung? Iya Iya benar ya SMP kelas 3 sudah bisa ikut bergabung? Iya dulu ada yang kelas SMP kelas 2 udah gabung sekarang kan anaknya udah kelas 11 kelas 2 SMA Oke itu apakah dia sekali gabung memang sudah bisa? Dasarnya seperti apa? Sudah bisa Oh sudah bisa Tapi di komunitas ini gak mesti bisa main gitar Oke Yang penting yang tertarik sama minat buat gabung itu aja Gak apa-apa gak ngeliat usia Gak ngeliat usia ada yang suka ngajarin gak sih gitu atau memang ada Ada mas Andri namanya biasanya Mas Andri biasanya yang ngajarin itu ya Wah sayang sekali dia gak bisa hadir disini ya Sama Denny juga Denny, Denny, Denny Oh dia kecil-kecilnya Birovid ini bisa ngajarin juga Asik loh tuh ya Bisa dia Iya Yang udah dari kapan lalu Kapan belajar Fijar Style? Ruau bermain gitarnya aja deh dari kapan? Dan awal main gitar itu Boleh-boleh harus pakai ini ya papir saya biar kedengeran Berapa? Berapa lah Pak? Awal main gitar dulu itu masih kelas 4 SD 4 SD? Oke Itu masih dasarnya apa saya main klasik ya Terus mulai mengenal fingerstyle itu kelas 2 SMP Atau kelas 1 SMP gitu lupa Terus mencoba mendalami Jadi ya nyari-nyari dasar cara mainnya Gimana melalui video-video di Youtube Atau nyari di internet gitu Berarti dia salah satu yang jago ya? Iya Bener yang jago? Baik suhu terima kasih Untuk teknik dasar dari Fijar Style Saya pengen tau dong teknik dasar seperti apa Karena mungkin pemirsa yang ada di rumah Yang masih belum tau dan pengen ikutan gabung Di komunitas Indonesian Fincher Style Gitar Community Bisa nggak kakuk lagi atau nggak malu-malu lagi nih Meskipun belum pernah Gimana? Ya teknik dasar pertama itu metik dulu sampai lemes Belum pakai kunci-kunci ya? Belum? Nggak, belum Terus gitu sampai lemes Gitu terus sampai lemes Kira-kira berapa lama untuk ngelemesin Nge-metik gitarnya aja? Seminggu bisa Kalau sekali latihan itu ya 50 kali paling Wih, sekali latihan 50 kali loh Wih, biasa Oke Itu yang pertama Memetik gitarnya Dilemesin dulu tangannya ya Nggak usah pakai kunci, nggak usah pakai apa Fokus aja diket Metik gitarnya dulu Terus kemudian? Habis itu ya metik lagi tapi bareng-bareng Oke Tadi kan satu-satu sekarang Bareng-bareng Oke Itu untuk dasar yang kedua Masih soal dipetik tapi bareng-bareng metiknya Terus Habis itu baru mencet Itu baru Yang ketiga mencet Yang ketiga mencet Apakah itu sudah harus ada kuncinya atau nggak? Belum Belum ada Yang penting mencet dulu Yang penting mencet dulu Kalau sudah bisa tahap satu Dua Sama tiga Kemudian Kita waktu Pakai kunci itu Memerlukan waktu yang berapa lama sih? Kalau di klasik Nggak diajarin kunci Jadi dari lagu itu sudah Tahu nanti Dengan sendirinya Tahu chord-nya Oh Nggak pakai kunci Tapi dengan sendirinya Bakal udah tahu chord-nya Seperti apa Ih keren ya Kece ya Kalau udah kayak gitu Jadi sense of music-nya Itu bisa lebih dapet Gitu loh Nah Kalau untuk pemula Biasanya selain teknik itu Apakah ada Yang lain lagi Yang paling Simple? Habis itu baru digabungin semuanya Habis itu baru digabungin semuanya Oke Jangan diterusin mas Saya bisa tidur lah disini Nanti Oke Arnold Untuk Arnold Berapa lama sih Kamu bermain Fingerstyle ini? Memulai Dari memulai Berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Khusus Fingerstyle ini Saya belajar Satu tahun Satu tahun lebih Khusus teknik fingerstyle Dari tahun berapa? Dari Dari Kelas 3 SMP Dari kelas 3 SMP Berapa lama? Satu tahun lebih Satu tahun lebih Kamu baru bisa Jago fingerstyle ini Sense of music-nya Kamu baru bisa dapet Waktu itu Menurut kamu Apa sih yang paling sulit Dari bermain fingerstyle? Paling sulit itu Ya Apa Teknik Apa Sini Tapping Itu apa namanya? Tapping 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 Selain tapping Apa lagi? Teknik yang ada di fingerstyle Ngeslap Sering meleset gitu Kadang-kadang Oke Itu namanya? Slap Slap Ada tapping Tapping Slap Ada tapping Ada slap Kemudian ada apa lagi? Perkusi Ya yang perkusi Perkusi gini Oh yang perkusi kayak gitu Oh jadi kalau saya Ngedengerin ada yang Tiba-tiba main gitar Terus ada yang tabok-tabok Kayak gitu Oh berarti itu Itu perkusi Ya Itu perkusi Bukan gendangnya sendiri Yang di belakang Bukan Tapi ngomongin soal fingerstyle Saya punya satu jagoan saya Dan ini kece banget Dia adalah Sung Hajun Pengen tau informasi selengkapnya Seperti apa Kalau gak percaya Kalian percaya gak? Ini kece banget Kalau gak percaya Ini nih kita lihat Dia seperti apa Masih kecil aja ya Udah jago banget Ngegemesin banget Gedenya pemirsa Lebih gak gemesin kan Lebih kece juga kan Dan itu adalah Salah satu single Yang sudah dia ciptakan Ada singlenya ini Milky Way Ya Dan keren banget Kalau saya itu Sukanya Kalau kamu sukanya Siapa Arnold? Justin King Justin King Apa yang bikin kamu suka Sama dia? Ya tekniknya itu Lebih Banyak slapnya Itu yang kamu suka Dan itu Kamu banget gitu gak sih? Tekniknya itu garang Oh garang Oke boleh Kalau warga sendiri Suka yang mana? Tommy Emanuel Tommy Emanuel Kenapa kamu bisa suka Sama Tommy Emanuel? Cepet aja jarinya Gimana? Kamu bisa nyuntuhin Salah satu? Enggak Tapi bisa apa Juga bisa Menjadikan lagu itu Hidup banget Hidup banget Itu yang kamu suka Nah kalau yang satu ini Siapa sukanya? Ya saya juga suka Sungajung sih Tapi saya lebih Senang lokal itu Jubing Kristianto Jubing Kristianto? Iya dia Aransemennya Ya lagu anak-anak Lucu-lucu Oke Dan kamu Salah satu Yang suka dengan hal itu juga Dan kamu banget Pernah mencoba? Iya pernah Pernah Coba sih saya pengen denger dong Kalau seanenya lagu anak-anak Dibuat finger style Seperti apa? Boleh, boleh, boleh Coba dipinjamin dulu ya Marco ya Udah lama Dia grogi Kamu grogi Grogi deket saya apa grogi ini? Udah lama gak putih gitar Iya Grogi Oke Kalau Ini Siapa jagoannya? Kenapa juga suka sama jagoan kamu? Ya Karena mainnya Itu Enak didengar itu Siapa? Sunghajung Sunghajung yang itu tadi juga Sunghajung juga Sama kayak aku Kenapa? Selain enak didengar Agak Ya apa ya Ters persona gitu loh Lihat Lihat orangnya? Agak dipertanyakan Sepertinya Coba-coba Ada gak sih orang semuanya Yang kamu suka banget Dan dibisain sama kamu? Masih belum Masih belum Masih belajar semua sih Masih belajar semua Oke-oke-oke Kita belum lihat performanya dia loh Sebentar lagi Kayaknya kita harus lihat performanya dia ya Nah Kalau Yang sebelahnya? Ya saya juga Sunghajung Ah gak boleh Harus yang lain aja Ah kamu ikut-ikut aku aja Yang boleh Yang lain Mikir Lama nanti durasinya Ya udah deh Tapi saya yakin sekali Kamu adalah salah satu Yang paling kece juga ya Di Indonesian Fingerstyle Gitar Community Dan untuk Fingerstyle Community juga Next projectnya seperti apa? Dari komunitas kalian sendiri Ya Berdepannya sih Bisa nyari Lebih banyak anggota aja Terus Lebih sering ikut Event-event Soalnya yang Buat di pusat Di Jakarta sana itu Sudah benar-benar maju Sudah benar-benar terkenal Ya disini ya Next projectnya buat Ngikutin yang ada di pusat aja Betul Kalau untuk Pemirsa yang ada di rumah Mungkin ingin bergabung dengan komunitas kalian Ada gak sih Social media yang mungkin Bisa dilihat terlebih dahulu Atau cara bergabungnya juga Seperti apa Boleh diajak Pemirsa Di Twitter ada ID underscore Fingerstyle Atau di Facebook Search aja Indonesian Fingerstyle Gitar Community Nanti ketemu grup Langsung aja gabung disitu Langsung aja gabung disitu Mungkin untuk Ketemunya Seminggu berapa kali Dan itu dimana? Sebulan sekali Sebulan sekali Dan di? Di Moncastle kalau gak skatepark Oh kalau gak di Moncastle Di skatepark Karena disitu juga sudah tersusun Struktur organisasinya Masing-masing Ya Oke Pesan untuk pemirsa yang ada di rumah dong Untuk teman-teman dari Fingerstyle boleh? Apa nih? Buat yang mau Memulai Atau mereka masih malu-malu Pengen gak explore lagi Diri mereka? Ya Pesannya sih Ya kalau misalnya Baru mulai belajar Ya tetap semangat aja Jangan mudah menyerah Karena Malu-malu Ya Memang susah Memang susah Susah di awal Tapi menyenangkan di akhir ya Iya Kalau udah di Marko sendiri Boleh? Ya sama kayak Randy lah Sama kayak Randy Ah kamu Marko Bisa aja gini aja Arnon Untuk yang buat Yang pengen gabung Ya gabung aja Gak usah malu-malu Nanti Gak usah takut Kalau wah kok gak bisa Itu nanti diajari kok Nanti diajarin ya Gak usah malu-malu pemirsa Mungkin nanti lama-lamanya Bisa Ngemalu-malu bersama ya Kalau di sebelah kiri saya Ya kalau Kalau buat para pemirsa sih Jangan Pantang menyerah lah Untuk belajar terus Memetik senar gitar ini Asik Untuk pemirsa Jadi kalau Anda tertarik Silahkan coba belajar dulu Mungkin Kalau tidak bisa Kami bisa mengajari Anda Satu Ya saya suka Kalau Anda tidak bisa Kami bisa Mengajari Anda Itu salah satu peluang Untuk kita bisa Mengeksplore diri kita Lebih baik lagi Terima kasih sekali Untuk teman-teman Indonesia Fincher Style Gitar Community Sudah hadir Di Cakrawala Malam hari ini Terima kasih ya Dan ini dia Sudah penasaran sekali Kita lihat performanya mereka Seperti apa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati